Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna perdana di tahun 2023 dalam rangka penyampaian nota pengantar LKPC Bupati Batanghari tahun anggaran 2022 yang dihadiri langsung oleh Bupati Fadil Arief dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin. Dalam rapat paripurna penyampaian LKPC Bupati Batanghari tahun anggaran 2022 Anita Yasmin yang memimpin langsung rapat paripurna menjelaskan ini merupakan rapat paripurna pertama kalinya di tahun 2023 di Pulang Suci Ramadhan. Dirinya juga mengatakan pemerintah merupakan rekan kerja DPRD salah satunya komisi satu yang terbanyak memiliki mitra kerja dengan pemerintah dan OBD. Anita berharap ke depan dapat berjalan baik untuk kemaslahatan Kabupaten Batanghari. Dan dulu kami informasikan Pak Bupati komisi satu ini yang paling banyak mitra kerjanya ya di DPRD Kabupaten Batanghari dan selamat bekerja bagi kawan-kawan komisi untuk terus membahas tentang kebaikan dan kemaslahatan sebenarnya Kabupaten Batanghari. Dan misal harapan kami nantinya secara resmi pembahasan ini akan kami surati kepada OBD Terdaik dan misal harapan kami untuk tidak dapat diwakilkan pada Kepala Dinas Terdaik untuk dapat diskusi dan menyampaikan hasil kerja tahun anggaran 2022 lalu. Sementara itu, Bupati Batanghari Fadil Arif yang menyampaikan laporan kinerja tahun anggaran 2022 mengatakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi mencapai 12,27 persen. Pertumbuhan ekonomi terbilang tertinggi di Provinsi Jambi. Fadil optimis dapat mempertahankan pencapaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batanghari. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pasca pandemi merupakan kebanggaan bagi pemerintah Batanghari. Seiring membaliknya pertumbuhan ekonomi di tahun 2022, berdampak pada mengurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Batanghari. Bahwa ada sembilan di Kabupaten Batanghari yang sudah tercapai sampai saat ini dan mesti dipertahankan di tahun berikutnya dan membeli lagi lima di Kabupaten Batanghari yang belum tercapai di tahun 2020. Ada satu hal yang membahagiakan kita semua dan menyenangkan kita semua yang nantinya trennya mesti kita pertahankan dan ini berbetulnya perusahaan universitas diantara kita bersama. Yang pertama, bahwa batanghari bisa meraih pertumbuhan ekonomi 12,27 persen. Hal yang sangat luar biasa. Di keadaan normal saja dia luar biasa. Apalagi di keadaan selapas pandemi COVID-19. Dan ini menjadi tertinggi komisi jari. Saya tidak tahu, Pak Kabupaten. Kalau saya, maksudnya mungkin si Indonesia bisa jadi kita kaki-kaki tinggi. Karena sulit mencapai di luar biasa itu semua. Di akhir paripurna, Bupati dan Ketua DPRD Batanghari melakukan penandatanganan kesepakatan dalam penyampaian laporan nota kesepakatan kerja Bupati Batanghari tahun 2022. Dengan harapan pemerintah Kabupaten Batanghari dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 12,27 persen. Selamat Riyadi, Cik TV, Pelaporkan.